Intro Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Gimana nih kabar teman-teman Saya harap dimanapun kalian berada Kalian selalu dalam Keadaan sehat Dan di masa pandemi ini Kita tetap mematuhi provokor kesehatan Sebelumnya kita perkenalan dulu ya Perkenalkan nama saya Maya Ravika dari S1 Akutansi Angkatan 2019 Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan Sedikit ilmu yang saya punya Mengenai pengendalian internal dan khas Saya harap Kalian dapat enjoy Dengan penjelasan saya Dan juga dapat menambah wawasan teman-teman semua Tanpa basa-basi Langsung ke pembahasan ya Pada pembahasan tenter kali ini Tenter pengantar akutansi 1 Kita akan membahas mengenai pengendalian internal dan khas Selanjutnya kita harus tahu nih Apa saja yang akan kita bahas pada tenter kali ini Yang pertama itu ada yang namanya pengendalian internal Yang kedua ada pengendalian atas penerimaan kas Pengendalian atas pengeluaran kas Lalu rekening bank Dana kas keperluan khusus Dan juga yang terakhir Pelaporan kas dalam laporan keuangan Sebelumnya kita harus tahu nih Tujuan dari pengendalian internal yang dirancang oleh perusahaan itu untuk apa Jadi ada tiga Yang pertama ialah memastikan bahwa aset perusahaan telah dilindungi atau pengamanan aset Yang kedua ialah perusahaan harus menyediakan informasi yang akurat Yang ketiga ialah perusahaan harus mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku Mari kita bahas satu persatu Yang pertama ialah pengamanan aset Jadi seperti yang kita tahu Bahwa setiap perusahaan pasti memiliki banyak aset Baik itu aset lancar, aset tetap, maupun aset tidak berwujud Nah disini pengendalian internal itu berfungsi, bertujuan untuk memastikan bahwa Seluruh aset perusahaan itu telah dilindungi Dari kecurangan, pencurian, penyalahgunaan Yang biasanya dilakukan oleh karyawan Atau yang dikenal dengan employee fraud Kecurangan karyawan atau employee fraud adalah Tindakan yang disengaja untuk menipu perusahaan demi keuntungan pribadi Jadi disini bisa saja karyawan itu mencuri persediaan perusahaan Atau mencuri aset-aset perusahaan Dengan adanya pengendalian internal bisa meminimalisir terjadinya employee fraud Sehingga aset perusahaan dapat dilindungi Lalu yang kedua ialah menyediakan informasi yang akurat Nah informasi yang dimaksud disini ialah informasi bisnis yang tertuang pada laporan keuangan Jadi informasi bisnis ini sangat penting Baik itu untuk pihak internal maupun pihak eksternal Bagi pihak internal atau manajemen Informasi bisnis ini digunakan sebagai bahan pertimbangan Untuk merencanakan kegiatan operasional perusahaan ke depannya Bisa dibayangkan dong kalau misalnya informasi bisnis ini tidak akurat Maka itu akan berdampak pada kesalahan keputusan yang diambil Sehingga berdampak pada keberlangsungan perusahaan itu sendiri Nah dengan adanya pengendalian internal ini Menjamin bahwa proses pengolahan data-data akuntansi itu telah dilakukan dengan benar Sehingga akuntan dapat menghasilkan informasi keuangan yang handal Lalu yang ketiga adalah kepatuhan terhadap hukum dan regulasi Seperti yang kita tahu bahwa di dunia ketenaga kerjaan Ada banyak sekali peraturan-peraturan mengenai pekerjaan Baik itu peraturan tentang keselamatan kerja Peraturan tentang lingkungan hidup Peraturan tentang klausul perjanjian atau kontrak kerja Serta ada peraturan mengenai penyusunan laporan keuangan Yang tertuang pada pernyataan standar akuntansi keuangan Dengan begitu pengendalian internal yang efektif Menyakinkan bahwa perusahaan telah mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku Selanjutnya kita membahas mengenai unsur-unsur pengendalian internal Nah tiga tujuan pengendalian yang sudah tadi dijelaskan Itu tuh dapat dicapai oleh perusahaan Jika perusahaan itu menerapkan lima unsur pengendalian Atau Elements Internal Control Apa saja sih kelima unsur tersebut? Yang pertama ada lingkungan pengendalian Yang kedua ada penilaian risiko Yang ketiga ada prosedur pengendalian Yang keempat ada pengawasan Dan yang terakhir ada informasi dan komunikasi Mari kita bahas satu per satu Nah yang pertama ada lingkungan pengendalian Nah lingkungan pengendalian ini menjadi unsur dasar dari pengendalian internal Karena lingkungan pengendalian ini mencakup internal perusahaan Yaitu meliputi manajemen dan seluruh karyawan yang ada di perusahaan Nah disini ada tiga faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian Yang pertama ada filosofi manajemen dan gaya operasi Maksudnya ialah para pimpinan perusahaan atau para manajemen Harus menekankan pentingnya pengendalian internal Serta mendorong para karyawan untuk mematuhi kebijakan pengendalian Sehingga akan menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif Lalu yang kedua adalah struktur organisasi perusahaan Nah struktur organisasi itu kan digunakan sebagai kerangka kerja Untuk perencanaan dan pengendalian operasi Nah dalam struktur organisasi itu pula Harus terdapat pemisahan tugas-tugas fungsional secara tegas Sehingga pengendalian dapat dijalankan sebagaimana mestinya Lalu yang ketiga ada kebijakan personalia perusahaan Nah pasti kalian tahu dong kebijakan personalia itu apa saja Nah bagi yang belum tahu jangan khawatir akan saya jelaskan Jadi kebijakan personalia perusahaan itu selalu berhubungan dengan karyawan Kebijakan personalia itu meliputi perekrutan karyawan Pelatihan, evaluasi, kompensasi, serta promosi dari karyawan tersebut Nah di dalam lingkungan pengendalian di sini Kebijakan personalia itu atau departemen personalia dituntut untuk merekrut Dan mempertahankan pegawai-pegawai yang kompeten menjujur Agar terciptanya lingkungan pengendalian yang efektif Unsur yang selanjutnya yaitu penilaian risiko Nah sebelumnya kalian harus tahu nih risiko itu apa Jadi secara sederhana Risiko itu adalah segala sesuatu yang akan terjadi Atau suatu konsekuensi yang akan terjadi masa mendatang Nah setiap perusahaan atau setiap organisasi Pasti memiliki tingkat risiko masing-masing Dengan penidentifikasian dan analisis risiko Maka manajemen dapat membuat keputusan atas tindakan-tindakan Yang akan dilakukan untuk mengendalikan risiko yang telah dianalisis tadi Lalu unsur yang ketiga ialah prosedur pengendalian Nah di prosedur pengendalian ini bukan jantung dari unsur pengendalian Karena prosedur pengendalian itu berisi step by step Atau langkah-langkah yang bisa dilakukan perusahaan Untuk mewujudkan, merealisasikan Tiga tujuan pengendalian tadi Ada empat faktor yang ada dalam prosedur pengendalian Yang pertama adalah personel yang kompeten Rotasi kerja dan cuti wajib Maksudnya disini berhubungan dengan karyawan ya Karena karyawan sebagai Atau manusia itu sebagai penggerak atau orang yang menjalankan pengendalian internal Nah disini personal kompeten, rotasi kerja dan cuti wajib itu harus diterapkan perusahaan Rotasi kerja itu diterapkan perusahaan itu untuk mengendalikan Agar karyawan itu tidak merasa jenuh dengan pekerjaannya Serta bisa mendorong berkembangnya karyawan itu Nah poin yang kedua ialah pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan Ini sangat penting, sangat-sangat penting dilakukan oleh perusahaan Karena dengan pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan itu Dapat meminimaliskan kejadinya kecurangan atau employee fraud Dan yang ketiga ada operasional, penyimpanan aset dan akutansi Ini gak jauh beda dengan poin nomor dua Adanya pemisahan tugas antara operasional, penyimpanan aset Dan yang mau megang catatan akutansi Lalu yang keempat ada bukti dan langkah-langkah keamanan Ini digunakan untuk melindungi aset dan memastikan bahwa data akutansi dapat dipercaya Selanjutnya unsur yang keempat ialah pengawasan Nah disini pengawasan itu dilakukan oleh manajemen terhadap sistem pengendalian Dengan diterapkannya pengawasan atau dilakukannya pengawasan Maka pihak manajemen itu bisa tahu nih Kekurangan-kekurangan apa yang terdapat dalam sistem Dengan mengetahuinya kelemahan atau kekurangan dalam sistem Itu berguna sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan efektivitas sistem pengendalian ke depannya Dan yang kelima ada informasi dan komunikasi Unsur yang gak kalah penting nih ialah informasi dan komunikasi Informasi mengenai unsur pengendalian sebelumnya yaitu tentang lingkungan pengendalian Penilaian risiko, prosedur pengendalian, serta pengawasan Itu akan diserahkan ke pihak manajemen untuk menentukan atau sebagai bahan pertimbangan Arah operasi perusahaan ke depannya Dan memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku Selanjutnya kita membahas mengenai keterbatasan pengendalian internal Nah jadi disini sistem pengendalian internal itu hanya memberikan keyakinan Yang memadai untuk menjaga aset Pengelolaan informasi yang akurat Serta kepatuhan hukum dan peraturan Tetapi pengendalian internal itu tidak menjadi jaminan itu semua Pengendalian internal itu tidak menjamin bahwa Tujuan pengendalian yang tiga itu bisa tercapai Karena disebabkan dua faktor Yaitu Yang pertama pengendalian elemen manusia Kalian dah kebayang belum disini Kenapa sih kok pengendalian elemen manusia menjadi salah satu faktornya Jadi yang seperti yang sudah saya jelaskan Bahwa manusia itu menjadi penggerak Atau manusia itu yang menjalankan pengendalian internal Dan ada masanya manusia itu melakukan kesalahan yang tidak disengaja Atau human error Nah dengan human error ini menjadi keterbatasan sendiri Dalam pengendalian internal Secanggih apapun pengendalian internal itu dirancang oleh perusahaan Ketika manusia melakukan kesalahannya tidak disengaja Itu menjadi keterbatasan pengendalian internal Lalu yang kedua adalah pertimbangan biaya dan manfaat Nah disini maksudnya ialah Seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan Untuk pengendalian internal Harus lebih rendah dibandingkan manfaat yang diterima oleh perusahaan Nah selanjutnya kita akan membahas Mengenai pengendalian kas terhadap penerimaan dan pengeluaran kas Nah sebelumnya kalian harus tahu nih apa itu kas Jadi secara sederhana Kas itu merupakan aktifa atau aset yang dimiliki oleh perusahaan Yang bersifat sangat liquid dan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan Lalu mengapa sih pengendalian terhadap kas itu sangat penting Jawabannya karena kas merupakan aset yang paling rentan terhadap penyelewengan atau penyalahgunaan Nah oleh sebab itu pengendalian terhadap kas itu merupakan suatu langkah yang sangat penting Yang harus diterapkan di dalam perusahaan Biasanya manajemen menghadapi dua masalah terkait kas Yang pertama ialah menetapkan pengendalian yang tepat untuk mencegah transaksi yang tidak sah oleh pegawai Atau biasanya untuk mencegah transaksi yang fiktif Lalu yang kedua memberikan informasi mengenai saldo kas dengan benar Biasanya informasi mengenai saldo kas ini akan tersaji di dalam laporan keuangan Nah pada umumnya alur kas itu ada dua yaitu kas masuk dan kas keluar Atau penerimaan kas dan pengeluaran kas Lalu bagaimana sih pengendalian yang bisa diterapkan di dalam perusahaan Nah mari kita bahas satu persatu Yang pertama ialah pengendalian terhadap penerimaan kas Untuk melindungi kas dari pencurian Maka perusahaan harus bisa melindungi kas tersebut Sejak kas itu diterima sampai kas disetorkan ke bank Biasanya perusahaan menerima kas dari dua sumber Yang pertama pelanggan yang membeli barang atau jasa secara tunai Atau istilah awamnya yaitu penjualan tunai Yang kedua pelanggan yang membayar piutannya Nah sumber pertama yaitu kas yang diterima dari penjualan tunai Pengendalian yang penting untuk melindungi kas dari penjualan tunai Itu terletak pada mesin kasir Nah di layar teman-teman terdapat beberapa gambar Ini merupakan sebuah ilustrasi sederhana mengenai pengendalian kas Yang bisa diterapkan perusahaan untuk melindungi kas yang diterima dari penjualan tunai Nah yang pertama ketika ada seorang pelanggan membeli barang secara tunai Maka mereka otomatis akan menyerahkan kas ke kasir Dan kasir akan memberikan struk pembelian ke pelanggan Nah struk pembelian ini digunakan oleh pelanggan untuk memverifikasi bahwa nominal pada struk pembelian ini sudah sesuai dengan barang yang mereka beli Dan juga pengecekan struk pembelian oleh pelanggan itu bisa mendeteksi kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh kasir Dan ini merupakan suatu bentuk pengendalian Lalu selanjutnya uang penjualan pada hari itu akan dihitung oleh pengawas dan diserahkan ke Departemen Kasir Sedangkan rekapan dari struk penjualan itu akan dibawa pengawas menuju atau diserahkan ke Departemen Akutansi Nah disini struk penjualan dan uang penjualan diserahkan ke 2 Departemen yang berbeda Yaitu Departemen Akutansi dan Departemen Kasir Hal ini dilakukan guna mencegah atau sebagai bentuk pengendalian untuk mencegah terjadinya kecurangan atau employee fraud Nah selanjutnya Departemen Akutansi akan membuat bukti setoran Dimana bukti setoran ini akan dibawa oleh Departemen Kasir dalam melakukan setoran kas ke bank Dan biasanya dan selanjutnya bank akan membubuhkan validasi pada bukti setoran Nah bukti setoran yang telah dibubuhkan validasi dari bank akan diserahkan ke Departemen Akutansi dan dicocokkan dengan struk penjualan Jika nominal sudah cocok tidak ada perbedaan nominal antara bukti setoran dengan struk penjualan Maka selanjutnya Departemen Akutansi akan membuat ayat jurnal berupa penerimaan kas dan penjualan tunai Seperti itu pengendaliannya Lalu kita membahas tentang selisih cash on hand Nah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kesalahan atau kecerobohan manusia bisa saja terjadi Seperti contoh kasir yang salah dalam mengembalikan atau memberikan uang kembalian Atau seorang kasir yang salah memasukkan nilai penjualan Akibatnya terdapat selisih antara jumlah uang di tangan dengan jumlah penjualan hari itu Lalu bagaimana sih perlakuan akutansinya Bagaimana sih jurnal yang bisa dicatat oleh karyawan di Departemen Akutansi Jika terjadi selisih cash on hand seperti ini Maka selisih tersebut akan dicatat ke dalam akun kas kurang atau lebih Sebagai contoh Asumsikan data mesin kasir pada 1 Juli sebagai berikut Total kas pada mesin kasir untuk penjualan tunai Ini berarti total dari penjualan tunai hari itu sebesar Rp2.200.000 Sedangkan kas yang ada di tangan dari penjualan tunai itu sebesar Rp2.180.000 Nah disini bisa teman-teman lihat bahwa terdapat selisih sebesar Rp20.000 Dimana kas yang ada di tangan itu lebih rendah dibandingkan nominal penjualan tunai Maka jurnal yang bisa dibuat ialah kas sebelah debit sebesar Rp2.180.000 Ini disesuaikan dengan kas yang ada di tangan ya Lalu kas kurang atau lebih sebesar Rp20.000 dan dicatat sebelah debit Sedangkan di sisi kredit itu akun penjualan sebesar Rp2.200.000 Nah jurnal ini digunakan ketika kas di tangan lebih rendah dibandingkan nominal penjualan Tetapi jika sebaliknya nominal penjualan ternyata lebih rendah dibandingkan kas yang ada di tangan Maka akun kas kurang atau lebih berada di sisi kredit Dan sumber yang kedua yaitu tadi kas yang diterima dari pelanggan Nah ini biasanya dalam bentuk bisa dengan cek atau giro Nah selanjutnya kalian harus tahu cek itu apa Jadi cek adalah surat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank Agar bank yang terserah membayarkan sejumlah uang kepada orang yang membawanya Biasanya penyerahan atau penerimaan cek atau giro ini atas dasar pelanggan yang membayar yutangnya Pengendalian yang bisa dilakukan oleh perusahaan tidak jauh beda dengan kas yang diterima dari penjualan tunai Yang pertama ialah ketika perusahaan menerima cek Biasanya akan disertai selip pembayaran Dalam hal ini ialah faktur Nah karyawan yang menerima selip pembayaran dan lembar pembayaran itu harus melakukan cek Harus menyamakan nominal antara yang ada di lembar pembayaran dan yang ada di selip pembayaran Ini merupakan suatu bentuk pengendalian untuk memastikan bahwa pelanggan membayar sesuai dengan tagihan mereka yang tercatat di selip pembayaran Setelah dilakukan cek antara selip pembayaran dan lembar pembayaran dan ternyata nominalnya sama Maka proses selanjutnya ialah selip pembayaran diserahkan ke Departemen Akutansi Sedangkan lembar pembayaran akan diserahkan ke Departemen Kasir Sama seperti kas dari penjualan tunai tadi Terdapat pemisahan antara selip pembayaran dengan lembar pembayaran Yaitu kedua Departemen yang berbeda Yang dimana ini dilakukan untuk mengendalikan suatu bentuk pengendalian untuk meminimalisasi kecurangan karyawan Selanjutnya Departemen Akutansi membuat bukti setoran yang diserahkan ke Departemen Kasir Dan Departemen Kasir akan menyetorkan lembar pembayaran tadi atau cek ke bank Dan bank biasanya akan membubuhkan validasi pada bukti setoran Dan bukti setoran tersebut akan diserahkan kembali ke Departemen Akutansi Dan akan dicocokkan kembali antara bukti setoran dengan selip pembayaran Jika sudah cocok maka Departemen Akutansi akan membuat ayat jurnal penerimaan kas Dan pengurangan piutang pelanggan yang bersangkutan Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengendalian terhadap pengeluaran kas Jadi pengendalian terhadap pengeluaran kas harus memberikan keyakinan yang memadai Bahwa satu, pembayaran hanya dilakukan untuk transaksi yang telah diotorisasi Yang kedua, kas digunakan secara efektif dan efisien Nah pada poin pertama yaitu pembayaran hanya dilakukan untuk transaksi yang telah diotorisasi Itu perusahaan bisa menggunakan atau dalam mengendalikan kas perusahaan bisa menerapkan sistem voucher Jadi sistem voucher ialah serangkaian prosedur untuk mengizinkan dan mencatat liabilitas pembayaran Seperti contoh, ketika perusahaan hendak melakukan pembayaran atas pembelian kredit Atau perusahaan yang ingin membayar utang-utangnya Maka bukti dalam pembayaran tersebut ialah faktur Nah tetapi dengan perusahaan menerapkan sistem voucher Maka faktur saja tidak cukup menjadi bukti dalam membayar utangnya Harus dilengkapi oleh bukti pendukung lainnya Yaitu seperti purchase order dan surat tanda terima barang Jika faktur telah dilengkapi oleh bukti pendukungnya berupa purchase order atau surat tanda terima barang Bisa dipastikan bahwa transaksi tersebut telah diotorisasi Atau transaksi tersebut benar adanya bukan transaksi yang fiktif Nah dengan adanya sistem voucher ini Meyakinkan bahwa pembayaran-pembayaran kas itu dilakukan hanya untuk transaksi-transaksi yang benar Bukan transaksi yang fiktif Selanjutnya pada poin yang kedua yaitu kas digunakan secara efektif dan efisien Nah dalam pengendaliannya perusahaan bisa menerapkan transfer dana elektronik atau electronic fund transfer Nah pada saat ini banyak nih perusahaan yang menggunakan sistem ini Karena dianggap lebih efektif dan efisien Pembahasan selanjutnya yaitu tentang rekening bank Jadi ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan oleh perusahaan ketika menggunakan rekening bank Yang pertama rekening bank berarti mengurangi jumlah kas di tangan Karena ini benar karena sebisa mungkin kas yang diterima oleh perusahaan harus segera disetorkan ke bank Agar mengurangi jumlah kas di tangan Karena sebenarnya dengan banyaknya jumlah kas di tangan itu membuka kesempatan lebar dalam Yang kedua ialah rekening bank maksudnya menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi kas Jadi rekening bank ini atau bank juga menyediakan catatan atas mutasi-mutasi kas dalam sebulan terakhir Atau yang sering disebut dengan bank statement Jadi ini sangat penting oleh perusahaan sebagai bentuk pengendalian Karena dengan pencatatan yang diterima dari bank ini harus dicocokkan dengan catatan yang ada di perusahaan Sehingga perusahaan dapat memberikan saldo kas yang benar Lalu yang ketiga penggunaan rekening bank memfasilitasi proses transfer dana menggunakan sistem EFT Atau electronic fund transfer Selanjutnya laporan bank nih Jadi seperti yang pada poin kedua Rekening menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi kas Yang dimaksud pencatatan mandiri ialah laporan bank Jadi laporan bank itu biasanya diserahkan atau diberikan oleh bank Biasanya dalam bentuk soft file melalui email atau bentuk hard file Itu berisi tentang saldo awal nasabah Mutasi rekening bank dalam satu bulan terakhir Dan saldo akhir nasabah Nah jadi pencatatan mandiri ini Biasa disebut dengan laporan bank atau bank statement Nah ini merupakan suatu bentuk contoh dari bank statement Nah seperti yang bisa teman-teman lihat Disini ada nama banknya Yaitu bank cipta karya Lalu disini ada nama nasabahnya PT Sikma Utama Disini ada nomor rekening nasabah Disini ada saldo awal nasabah Ada setoran penarikan ini Merupakan mutasi saldo kas dari nasabah yang bersangkutan Lalu disini saldo terbaru ini Merupakan saldo akhir dari nasabah Dan disini merupakan mutasi-mutasi penjelasnya Jadi ini ringkasannya Dan disini penjelasannya seperti ini Nah tetapi dalam menerima bank statement Kalian juga Atau teman-teman juga harus mengetahui nih Ada beberapa istilah Yang harus diketahui dalam Bank statement Ini istilah-istilah yang ada disini nih IC, MS, NSF, ACH, NCC Dan kalau izin ini merupakan error correction Yaitu koreksi kesalahan yang bisa dilakukan oleh bank Nah, MS ini dimaksudnya miscellaneous Yaitu lain-lain Maksudnya ialah pencairan pinjaman dari bank Jadi misalnya perusahaan meminjam uang dari bank Maka disini akan dicatatnya Kodenya miscellaneous Lalu ada NSF atau cek kosong Atau not sufficient funds Jadi cek kosong itu merupakan cek yang ditolak Atau yang dikembalikan oleh bank Karena saldo rekening si pemilik cek tidak mencukupi Jadi contohnya seperti yang tadi Ketika pelanggan memberikan cek kepada kita Kepada perusahaan Lalu perusahaan ingin menyetorkan ke bank Tapi ternyata saldo dari rekening si pelanggan itu Tidak mencukupi Dengan nominal yang ada di cek Maka itu disebut dengan cek kosong Lalu ada ACH Yaitu clearing otomatis Ini tuh timbul karena adanya transfer dana elektronik Seperti ATM Transaksi yang ada di ATM itu Lalu ada AC Yaitu service charge Yaitu beban administrasi Yang biasanya dibebankan kepada nasabah Setiap bulan Nah disini tuh dituliskan bahwa Cocokkan laporan ini Dengan catatan anda Segera laporkan jika anda menemukan kesalahan Jadi disini Fungsi dari bank statement itu Untuk mencocokkan dengan catatan perusahaan Nah Laporan bank sebagai alat pengendali terhadap kas Nah disebelah kiri teman-teman Yaitu ada bank statement Yang ini laporan atau pencatatan mandiri Yang diserahkan dari bank Sedangkan yang sebelah kanan ini merupakan catatan dari perusahaan Nah fungsi dari laporan bank ini untuk Membandingkan Dimana sih ada perbedaan Karena kalau dilihat saldo akhir Menurut catatan bank dengan saldo akhir Menurut catatan perusahaan kan berbeda tuh Nah ternyata bisa dilihat nih Bahwa disini ada Cekoso Bahwa disini ada Beban administrasi Nah dengan pencocokan antara bank statement Dengan catatan perusahaan Maka perusahaan dapat memberikan informasi saldo kas yang benar Selanjutnya kita membahas mengenai dana kas keperluan khusus Atau yang sering disebut dengan kas kecil atau PTKES Jadi kas kecil atau PTKES itu merupakan sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya Jadi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud itu seperti perangko Pembelian perlengkapan kantor Pembelian perlengkapan toko Atau membeli bahan bakar Kendaraan perusahaan dan sebagainya Kenapa sih harus ada kas kecil atau PTKES Dan seperti yang dijelaskan nih bahwa Itu digunakan untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil Misalnya ketika perusahaan ingin membeli bahan bakar kendaraan di pembensin Tidak mungkin kan perusahaan harus membuat cek terlebih dahulu Itu merupakan tidak efisien Maka langkah perusahaan agar pengelolaan kas itu menjadi lebih efektif Itu harus dibentuk dana kas kecil Lalu hal yang perlu diperhatikan saat membentukan dana kas kecil Yang pertama itu menentukan jumlah kas kecil yang diperlukan untuk selama periode tertentu Misalnya nih perusahaan menentukan bahwa Selama satu bulan dibutuhkan 4 juta dana kas kecil Atau 2 juta dana kas kecil Itu sesuai dengan kebijakan perusahaan itu sendiri Dan poin yang kedua yaitu menentukan jumlah maksimum pembayaran Yang dapat dilakukan oleh dana kas kecil Jadi misalnya pembayaran di bawah 1 juta itu menggunakan dana kas kecil Tetapi kalau pembayaran di atas 1 juta itu menggunakan cek atau bisa dengan transfer dana elektronik Seperti itu Jadi disini harus tahu nih jumlah maksimum pembayaran yang bisa digunakan dengan kas kecil Lalu yang ketiga yaitu pengisian kembali dana kas kecil dilakukan perperiodik Atau pada saat dana kas kecil mencapai jumlah minimum Misalnya jumlah minimum kas kecil ditetapkan perusahaan sebesar 200 ribu Nah maka ketika dana kas kecil itu sudah mencapai nilai minimum Maka harus diisi ulang kembali Atau dilakukan perperiodik itu seperti pengisian dana kas kecil itu selama 2 minggu sekali Seperti itu Nah ini sebagai contoh yaitu Sebagai ilustrasi mengenai ayat jurnal kas kecil Asumsikan bahwa pada 1 Agustus PT Twins membentuk dana kas kecil sebesar 1 juta Nah disini jurnal yang bisa dibuat yaitu Kas kecil di sebelah debit sebesar 1 juta Dan kas di sebelah kredit sebesar 1 juta Nah disini kas kecil dan kas itu merupakan 2 akun yang berbeda ya Kalau kas yang di sebelah kredit hanya kas itu merupakan kas yang ada di bank Atau biasanya cash in bank gitu Jadi pencatatannya kalau membentuk dana kas kecil Kas kecilnya di sebelah debit sebesar 1 juta Dan cash in bank biasanya itu di sebelah kredit sebesar 1 juta Nah soal selanjutnya yaitu Pada akhir bulan Agustus diketahui dana kas kecil memiliki sisa 230 ribu Berarti sudah terpakai 770 ribu Nah pengeluaran-pengeluaran yang terjadi selama bulan Agustus itu meliputi Pembelian perlengkapan toko 450 ribu Perlengkapan kantor sebesar 170 ribu Lalu ada beban administrasi sebesar 150 ribu Maka pencatatan jurnalnya sebagai berikut Perlengkapan toko sebesar 450 ribu Perlengkapan kantor sebesar 170 ribu Beban administrasi sebesar 150 itu dicatat di sebelah debit Sedangkan di sebelah kreditnya cash in bank sebesar 770 ribu Nah secara nggak langsung pencatatan jurnal ini merupakan pengisian kembali Jadi kalau dalam pengisian kembali Cash kecil tidak diperlukan lagi Karena yang ada di sebelah debit merupakan pengeluaran-pengeluaran yang telah dilakukan Dalam sebulan terakhir Seperti itu Selanjutnya pelaporan cash dalam laporan keuangan Jadi karena cash itu merupakan aktifa Otomatis cash itu akan muncul pada laporan posisi keuangan atau neraca Nah ini merupakan suatu bentuk laporan posisi keuangan atau neraca secara sederhananya ya Di sebelah kiri ada aset Dan di sebelah kanan ada kewajiban dan ekuitas Nah disini kalian harus diingatkan kembali dengan persamaan dasar akutansi Yaitu aset sama dengan kewajiban dan ekuitas Dimana total aset harus sama dengan total kewajiban ditambah ekuitas Nah disini ada jumlah aset sebesar 100 ribu Itu sama dengan jumlah kewajiban ditambah ekuitas sebesar 100 ribu Dan biasanya cash itu akan berada di paling atas Yaitu di kolom atau di kelompok aset lancar Yaitu cash dan setara cash Nah setara cash yang dimaksud ini bukan uang tunai Jadi setara cash itu Yalah investasi yang liquid Berjangka pendek Dan dapat dengan cepat dicairkan menjadi cash Jadi bukan uang tunai Bukan uang Pokoknya bukan uang tunai Jadi yang dimaksud dengan setara cash Yaitu seperti cek Deposito berjangka Surat utang perusahaan besar Ataupun instrumen investasi pasar uang Jadi perlu diingat bahwa akun cash Akan muncul pada laporan posisi keuangan Dan itu akan berada di paling atas Karena bersifat paling liquid Nah selanjutnya Saya punya nih soal latihan Yang bisa teman-teman kerjakan Sebagai bentuk pengaplikasian Atas materi yang telah saya jelaskan Jadi saya harap teman-teman mengerjakannya Tidak perlu lagi melihat buku Tidak perlu lagi bertanya kepada teman Karena ini sudah sangat sesuai Dengan apa yang saya jelaskan Dan Soal ini akan dibahas Pada tentir HMJA Ke depannya Yang akan diselenggarakan Sebelum UTS Atau UAS Jadi tentir itu Akan berisi tentang materi-materi Yang belum teman-teman pahami Jadi Sekali lagi Saya harap teman-teman bisa mengerjakan Soal latihan yang telah saya buat ini ya Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan Apabila ada salah kata Saya mohon maaf Saya harap teman-teman semua Dapat menerima materi yang saya jelaskan dengan baik Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton